Cerita Bunda Hilya Serunya belajar dan bermain disini Belajar Pram menulis dengan menebalkan dan membuat garis lengkung ataupun garis lurus Ayo coba kita tebalkan garis putus-putus ini dari kiri ke kanan seperti ini Ya seperti itu Ayo kita tirukan Minta orang tuamu untuk membuat garis putus-putus seperti ini ya Lalu kita akan menebalkannya Wow kalian hebat Sekarang saatnya menebalkan garis putus-putus dari kanan ke kiri seperti ini Sudah siap? Sudah siap? Yuk kita mulai Yeay! Kalian hebat teman-teman Sekarang saatnya menebalkan garis dari atas ke bawah seperti ini Tirukan ya Bagus! Ayo kita coba Sudah siap? Mulai! Terima kasih telan-teman Wah hebat! Kalian bisa teman-teman Kita lanjut ya Selanjutnya Selanjutnya tebalkan garis dari bawah ke atas seperti ini Sudah siap? Sudah siap? Yuk kita mulai Wah hebat! Kalian bisa teman-teman Kalian bisa teman-teman Ayo kita tebalkan garis lengkung ini dari atas ke bawah seperti ini Sudah siap? Yuk kita mulai Wah kalian hebat teman-teman Masih lanjut ya teman-teman Sekarang tebalkan garis lengkung putus-putus dari atas ke bawah Seperti ini ya teman-teman Sudah siap? Kita mulai Bagus teman-teman Saatnya membuat garis lengkung lagi ya teman-teman Yaitu menebalkan garis lengkung putus-putus dari kanan ke kiri Saatnya kita mencoba sendiri Siap? Mulai Bagus teman-teman Kita ke tahap selanjutnya ya Yaitu menebalkan garis lengkung putus-putus dari kiri ke kanan Nah seperti ini Kita mulai teman-teman Bagus teman-teman Ayo kita lanjutkan lagi Sekarang saatnya membuat dua garis lengkung seperti panah ini ya teman-teman Dari kiri ke kanan Nah seperti itu teman-teman Sudah siap? Yuk kita mulai Bagus sekali Kalian bisa melakukannya Saatnya kita tebalkan garis lengkung putus-putus dari kanan ke kiri Ya seperti itu Siap Kita mulai Bagus sekali teman-teman Kalian makin lama makin mahir ya Selanjutnya tebalkan garis dua lengkung dari atas ke bawah seperti ini Oke sudah siap Yuk kita mulai Wah hebat teman-teman Sekarang kita tebalkan garis dua lengkung putus-putus dari bawah ke atas Sudah siap teman-teman Yuk kita mulai Bagus teman-teman Kalian melakukannya dengan sangat baik Sekarang menulis huruf abjet kecil A sampai Z Tarik garis lengkung mengikuti panah ya teman-teman Kita coba Ya pelan-pelan saja ya Setelah itu tarik garis ke bawah seperti ini Bagus Seperti itu B Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Kita coba ya Ya setelah itu kasih garis lengkung mengikuti panah Betul seperti itu Yeay jadilah huruf B C Buat garis lengkung mengikuti panah seperti ini Ayo kita coba Ya jadilah huruf C D Buat garis lengkung seperti ini Ya ayo kita coba Pelan-pelan saja ya Pelan-pelan saja ya Kemudian tarik garis ke bawah Seperti ini Betul Jadilah huruf D E Tarik garis lurus mendatar Ya Kemudian kita buat garis lengkung mengikuti panah seperti ini Kita coba yuk Bagus Jadilah huruf E F Pertama kita bikin garis lengkung sedikit Lalu tarik garis lurus ke bawah Kita coba yuk Ya Kemudian kita bikin garis mendatar Kecil saja seperti ini Jadilah huruf F G Bikin garis lengkung seperti ini Pelan-pelan saja ya Ya bagus Kemudian tarik garis lurus ke bawah Kemudian lengkung Ya Kita coba ya Jadilah huruf K H Pertama Buat garis lurus ke bawah seperti ini Ya Kita coba ya Bagus Kemudian kita beri garis lengkung mengikuti panah seperti ini Yee Betul Jadilah huruf H I Buat garis lurus ke bawah Kita coba ya Ya Gampang kan Kemudian kita beri titik di atasnya Huruf I C Buat garis lurus kemudian lengkungkan ke kiri Betul Kita coba ya Ya Kemudian beri titik di atasnya Jadilah huruf C K Buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Ya Kemudian garis lurus agak miring ya Lalu dilanjutkan lagi ke sini ya Betul Jadilah huruf K L L Buat garis lurus ke bawah Mudah sekali Iya Jadilah huruf L M M M Buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Kemudian garis lengkung lalu lurus ke bawah Ya Bagus Lalu buat lagi seperti itu Jadilah huruf Jadilah huruf Jadilah huruf Jadilah huruf M Jadilah huruf M Jadilah huruf M Oh Buat huruf O seperti lingkaran ya Membuat lingkaran seperti ini ikuti panahnya ya Baiklah kita mulai pelan-pelan saja ya teman-teman O itu seperti lingkaran O jadilah huruf O P Buat garis lengkung sedikit saja Kemudian langsung garis lurus ke bawah Ayo kita coba Ya Kemudian bikin garis lengkung mengikuti panas seperti ini Bagus Ya inilah huruf P Ki Buat garis Ki pertama kita bikin garis lengkung seperti ini Ikuti panahnya ya teman-teman Oke Sekarang kita bikin garis lurus ke bawah seperti ini Good Ya Bagus Jadilah huruf Ki R Buat garis lurus seperti ini Bagus Kemudian garis lengkung sedikit seperti ini Ya jadilah huruf R S S Buat garis S adalah garis lengkungnya ya teman-teman mengikuti panas seperti ini Ayo kita bikin pelan-pelan saja teman-teman Ya jadilah huruf S T T T T Buat garis T itu adalah Pertama garis lurus ke bawah lalu melengkung sedikit seperti ini Ya bagus setelah itu kita bikin garis mendatar kecil seperti ini Ya ini adalah huruf T U U U Buat U pertama kita bikin garis lurus ke bawah kemudian garis lengkung Ya Betul Seperti ini kemudian setelah itu buat garis lurus ke bawah lalu lengkung sedikit ke kanan Bagus Jadilah huruf U V Buat garis miring ke kanan seperti ini Kemudian dilanjutkan garis ke atas mengikuti panah ya agak miring Ya jadilah huruf V W Buat garis miring seperti ini Ikuti panahnya ya teman-teman Kemudian garis miring Kita menulisnya ke atas ya Kemudian ke bawah lagi agak miring Bagus Kemudian ke atas lagi agak miring juga Ya jadilah huruf V W X Buat garis miring Ya seperti ini kita dari atas ke bawah ya Bagus Kemudian bikin garis yang menyilang berlawanan Bagus sekali Jadilah huruf X Y Y Buat garis miring ke bawah seperti ini Ya Kemudian garis miring ke kiri kemudian langsung lengkungkan Ya Bagus pelan-pelan saja teman-teman Ya bagus Ini adalah huruf Y Z Z Garis mendatar ke kanan Ya kemudian garis miring ke bawah Bagus Kemudian garis mendatar lagi seperti ini Betul Jadilah huruf Z Z Horey Kita sudah menulis huruf A sampai Z Ayo kita ulangi lagi teman-teman A A B J D E F G H I J K L M M M M O P Q R S T U P W R S X Y Z Z Horey Kita sudah bisa menulis huruf A sampai huruf Z teman-teman Mengeja huruf kecil dan menulis huruf kecil melalui kata B B U A H Buah Menulis apel A P E L Apel Menulis pisang T I S A N G Pisang Menulis ceri C E R I Ceri Menulis jeruk C E R U K Jeruk Ayo kita menulis nanas Ayo kita menulis kiwi K I W I Kiwi Menulis lemon L E E M O N Le Mon Menulis kelapa K E L A P A Kelapa S A Y U R Sayur Menulis terong T E R O N G Terong Menulis tomat T T O M A T Tomat Menulis pare P A R E Pare Menulis bayam B A A Y A M Bayam Menulis brokoli B R O K O L I Brokoli Menulis wortel W O R T E L Wortel H E W A N Hewan Menulis kuda K U D A Kuda Menulis rusa R U S A Rusa Menulis sapi S A P I S A P Menulis pepi B B A B I Bebi Menulis ayam A Y A M Ayam Menulis burung B U R U N G Burung Menulis Pandah T A N D A Pandah Menulis Gajah G A C A H Gajah Menulis singa Menulis singa I N G A Singa Menulis buaya B U A Y A Buaya Menulis ular Menulis ular L A R U Ular Menulis Badak B A D A K Badak Menulis katak K A T A K Kat Tak Menulis ikan I K A N I I I I Menulis hiu H I I U Hiu I U Menulis paus P A U S Paus Menulis penyu P E N Y U Pe Nyu Hore Kita sudah belajar menulis Buah Sayur Dan hewan Teman-teman Wah Kalian hebat Belajar menulis huruf kapital besar A B C A A Buat garis miring ke kiri bawah ya teman-teman Seperti ini Ya Seperti itu Selanjutnya Garis miring ke kanan bawah ya teman-teman Oke Bagus Selanjutnya Garis mendatar di tengah Ya Jadilah huruf A B B B Buat garis lurus ke bawah Ya Seperti ini Kemudian Garis lengkung Seperti ini Mengikuti panah ya teman-teman Dilanjutkan Garis lengkung di bawahnya Seperti ini Ikuti panahnya juga ya teman-teman Pelan-pelan saja Ya Ya Bagus Bagus Jadilah huruf B C Membuat huruf C cukup mudah teman-teman Kalian tinggal bikin garis lengkung seperti ini Ini Ikuti panahnya ya Bagus Bagus teman-teman Maka Jadilah huruf C D Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Kemudian Kemudian Setelah Membuat garis lurus ke bawah Kita membuat garis lengkung yang menghubungkan ujung atas dengan ujung bawah teman-teman Seperti ini ya Ikuti Bunda Hilya Ikuti Bunda Hilya Ya Bagus Jadilah huruf D E Buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Kemudian garis mendatar di ujung atas Lalu di tengah Dan yang terakhir di bawah Maka Jadilah huruf E F Sama seperti huruf E teman-teman Yang pertama adalah Tarik garis lurus ke bawah Lalu buat garis mendatar di ujung atas Buat lagi garis mendatar di bawahnya ya teman-teman Seperti ini Huruf F G Pertama Buat garis lengkung seperti ini Ya Bagus Pelan-pelan saja ya teman-teman Kemudian Buat garis lurus ke bawah kecil saja seperti ini Dilanjutkan Dilanjutkan garis mendatar ke kiri Bagus Jadilah huruf K H Ayo kita membuat huruf H Yang pertama Buat garis lurus ke bawah seperti ini ya teman-teman Ya Ya Dua garis Kemudian Setelah kalian membuat dua garis seperti ini Tarik garis pertama dengan garis kedua dengan garis mendatar Jadilah huruf H Jadilah huruf H I Membuat garis I cukup mudah teman-teman Kalian tinggal membuat garis lurus ke bawah seperti ini Ya bagus Maka jadilah huruf I Pertama kita buat garis lurus ke bawah seperti ini Dilanjutkan garis lengkung ke kiri seperti ini Pelan-pelan ya Bagus Inilah huruf C K K Pertama buat garis lurus ke bawah seperti ini Bagus Kemudian garis miring ke kiri mengenai titik tengah dari garis lurus ke bawah tadi ya teman-teman Dilanjutkan dengan garis miring ke kanan seperti ini Ya Bagus Garis lurus jadilah huruf K L Pertama tarik garis lurus ke bawah seperti ini Dilanjutkan dengan garis mendatar di ujung bawah seperti ini Ya Jadilah huruf L M Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Tarik garis lurus ke bawah seperti ini Ya Kemudian Dilanjutkan garis miring ke kanan bawah Bagus Lalu dilanjutkan garis miring ke kanan ke atas Ya Ya Buat garis lurus ke bawah lagi teman-teman Ya Buat garis lurus ke bawah Ya Buat garis lurus ke bawah Ya Kemudian dilanjutkan garis miring ke kanan bawah Ya Ya Kemudian dilanjutkan garis miring ke kanan bawah Bagus Lalu Lalu garis ke atas mengikuti panas seperti ini Betul sekali Betul sekali Maka jadilah huruf N O O berbentuk seperti lingkaran Apakah kalian bisa membuat huruf O? Ayo Ayo kita buat huruf O mengikuti anak panah ini ya Buat melingkar Ya Akhirnya Jadilah huruf O P P Pertama Tarik garis lurus ke bawah Betul Setelah itu Di ujung atas Buat garis lengkung seperti ini Ikuti anak panahnya ya Wah Kalian hebat Jadilah huruf P Ki Pertama Kita Buat garis melingkar Seperti ini Seperti huruf Oh teman-teman Apakah kalian bisa? Ayo kita mulai Ya Bentuk Lingkaran Seperti ini Kemudian Setelah itu Tarik garis kecil Di sini ya Ya Mengikuti panah Jadilah huruf Ki R Tarik garis lurus ke bawah Ayo kita mulai Ya Kemudian Tarik garis lengkung mengikuti panah Betul Dari ujung atas ya Kemudian Buat garis ke kanan bawah Seperti ini Oke Jadilah huruf R S Membuat huruf S Banyak garis lengkung ya teman-teman Pelan-pelan saja Ikuti panahnya Seperti ini Bagus teman-teman Jadilah huruf Jadilah huruf S T Pertama Buat garis lurus ke bawah Betul Setelah itu Tarik garis mendatar Tepat garis lurus bawah di tengahnya Bagus teman-teman Maka jadilah huruf T U Pertama Tarik garis lurus ke bawah Kemudian lengkungkan ke kanan Dan langsung menuju garis lurus ke atas Ayo kita coba teman-teman Ya Seperti itu Apa kalian bisa mengikutinya? Pasti bisa Maka Maka jadilah huruf U V Buat garis miring ke kanan Seperti ini teman-teman Kemudian dilanjutkan Miring ke kanan menuju ke atas Ya Seperti itu Ayo kita coba teman-teman Bagus Jadilah huruf V W Tarik garis miring ke kanan bawah Seperti ini teman-teman Kemudian langsung lanjutkan Garis miring ke kanan atas Bagus Ikuti panahnya ya Kemudian tarik lagi ke kanan bawah Garis miring Lanjut lagi Garis miring ke kanan atas teman-teman Bagus Ini adalah huruf apa? Ya Huruf W X X menyerupai tanda silang teman-teman Pertama tarik garis ke kanan bawah Garis miring ya teman-teman Kemudian Tarik garis miring ke kiri Menyilang Seperti ini Mudah kan teman-teman Jadilah huruf X Y Tarik garis miring ke kanan seperti ini teman-teman Kemudian dilanjutkan garis miring ke kiri bawah seperti ini Kemudian Tarik garis lurus ke bawah di titik pertemuannya Bagus Jadilah huruf Y Z Tarik garis mendatar seperti ini Kemudian Kemudian dilanjutkan garis miring ke kiri bawah seperti ini Ya Lalu garis mendatar ke kanan Seperti panah ini ya Bagus Maka jadilah huruf Z Z Wah Aya kita ulangi lagi A B C D D E E F G H H I C K K K L M N O P K R S T U V W X Y Z Yaa Yuk kita belajar menulis huruf kapital besar melalui kata Sudah siap? Mulai yuk A Untuk Api A P I Api B B Untuk Buku B B U K U Buku C Untuk Cap C A B E Cap B D Untuk D D U A A Dua E Untuk E B E B I E B F F Untuk Foto F O T O Foto G G Untuk Kuci G U C I Kuci H H Untuk Hati H A T I Hati I Untuk Ibu I I B U I Bu C Untuk Jari J A R I Jari K Untuk Kuda K U Kuda L L Untuk Labu Labu A B U Labu M Untuk Mata M A T A Mata N Untuk Naga N A G A Naga Naga O Untuk Oli O L I Oli P D Untuk Pita P I T A P I T K K Untuk Quran K U R A N Kur An R Untuk Rusa R U S A Rusa S Untuk Sapi S A P I Sapi T Untuk Topi T O P B I Topi U Untuk U U U B I U B V Untuk Foli V O L I Foli W W Untuk W W W U D U W 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 Y Y O Y O Y Y Y Y Y Z Z Z Z O N A Z Z Z Z Wah Kalian hebat teman-teman Sudah bisa menulis huruf kapital besar dari huruf A hingga huruf Z Tepuk tangan untuk kita Terima kasih sudah menonton video edukasi di cerita bunda hilya Jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman Dadah semuanya